Intro Shalom Bapak Ibu Surah Nekati Tuhan Apakah hari-hari ini Anda sedang mengalami kekecewaan Atau Anda sedang mengalami kemarahan Atau mungkin Anda sedang sakit hati Saya mau katakan bahwa Dalam kehidupan kita sebagai manusia di dalam dunia ini Kita berinteraksi dengan banyak sekali orang Dan ada kemungkinan Orang-orang itu bisa mengecewakan kita Orang-orang tersebut bisa menyecewakan kita Menyakiti hati kita Dan yang verman Tuhan mau Supaya kita tidak berfokus kepada Apa yang orang lain lakukan Apa yang orang lain katakan kepada kita Itu yang seringkali membuat kita sakit hati Petrus pernah bertanya dalam Matius 18 ayat 21 dan 22 Kepada Yesus dia bertanya begini Berapa banyak kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami Apakah tujuh kali? Yesus menjawab Bukan Bukan tujuh kali Tetapi tujuh puluh kali tujuh kali Saya percaya waktu Yesus bicara soal tujuh puluh kali tujuh kali Dia tidak cuma bicara tentang jumlah angka Tidak Dia sedang bicara bahwa Setiap orang harus memiliki pengampunan yang panjang Pengampunan yang banyak Karena kita punya kemungkinan untuk terus dikecewakan dan akan terus dikecewakan Berapa banyak kali kita harus mengampuni Milikilah hati yang lapang Supaya kita punya banyak pengampunan Banyak orang mengatakan begini Saya ampuni kamu Tetapi kemudian kita jaga jarak Supaya apa? Supaya kita jangan disakiti lagi Saya percaya bahwa bukan itu yang Tuhan Yesus maksud Yang Tuhan Yesus maksud adalah begini Kita pernah disakiti Kita pernah dikecewakan Jangan pernah takut untuk dikecewakan lagi Kenapa? Karena kita punya pengampunan Kita sudah menyiapkan pengampunan Buat orang-orang yang bersalah kepada kita Keliatannya bodoh Tapi saya percaya ketika kita mengampuni kesalahan orang lain Dua hal yang terjadi Orang yang kita ampuni Dia terbebas dari kesalahannya Dan kita yang mengampuni orang yang bersalah kepada kita Akan dibebaskan juga dari kekecewaan Sakit hati dan akar kepahitan Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan buat setiap kita Jangan pernah izinkan kekecewaan Jangan pernah izinkan sakit hati Siapkan pengampunan Karena itu yang Tuhan mau kita kerjakan Ingat doa Bapak kami ajarkan kepada kita Tuhan ampunilah kami Akan kesalahan kami Sama seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami Percayalah kalau kita mengampuni orang lain Kita dibebaskan dari kepahitan Tuhan memberkati kita semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!